Serangan tron militer Amerika Serikat menewaskan Komandan senior Kataib Hisbullah Abu Bakir al-Saadi Rabu 7 Februari 2024. Saadi merupakan salah satu pemimpin Kataib Hisbullah di kota Baghdad, Irak. Ia tewas di lokasi kejadian bersama dua pengawalnya. Saat kejadian, Saadi dan dua pengawalnya sedang berada di dalam mobil di timur Baghdad ibu kota, Irak. Serangan terjadi tepat di wilayah Mastal di Baghdad, Irak. Menurut Komandan Pusat Amerika Serikat, serangan dilakukan pada pukul 21.30 waktu setempat. Pusat serangan tersebut, Kataib Hisbullah menghentikan pertempuran terhadap pasukan Amerika. Diketahui, serangan di Baghdad itu terjadi beberapa hari setelah AS melancarkan 85 serangan di Suriah dan Irak sebagai aksi balasan atas serangan tron yang menyasar pangkalan militer mereka di Jordania pada 28 Januari lalu. AS menuduh serangan yang menewaskan tiga tentara Amerika dan puluhan orang lainnya itu didalangi oleh Kataib Hisbullah. Presiden AS Joe Biden pun lantas menyebut, kelombang serangan yang dilancarkan militernya hanyalah awal dari respons Amerika. Pada 4 Januari 2024, AS juga melancarkan serangan udara di Baghdad terhadap pemimpin Harokat Al-Nujaba. Kelompok tersebut juga disalahkan atas serangan ke pasukan Amerika. AS dan Kataib Hisbullah memang bolak-balik melakukan aksi saling serang sejak Oktober 2023. Dalam rangkaian serangan itu, banyak korban jiwa yang jatuh dari pihak Kataib Hisbullah. Sementara di pihak AS hanya menewaskan tiga tentara Amerika. Kataib Hisbullah dan sejumlah kelompok bersenjata lain di Irak dan Suriah mengklaim, mereka melancarkan serangan ke AS dan sekutunya sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!